Petugas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, UPKEP, atau Jembatan Timbang Losarang Indramayu yang tertabrak truk saat razia dimensiun overload, odol, selamat, korban diketahui hanya mengalami luka ringan, Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar melalui Kapolsek Losarang, Kompol Dr. Hasunardi mengatakan, seusai kejadian tersebut petugas langsung dievakuasi, petugas langsung dibawa ke RS Bayangkara Losarang, ujar dia kepada tribuncirebon.com, selasa, 20 Juni 2023, Kompol Dr. H. Sunardi menjelaskan, korban hanya mengalami lecet ringan pada tangan kanannya, namun, sekarang ini, kondisinya sudah sehat, pada saat kejadian korban diketahui masuk ke dalam kolong kendaraan truk dan tidak sampai terlindas. Dalam rekaman CCTV yang beredar, petugas yang tertabrak bahkan masih bisa berjalan seusai kejadian, korban hanya mengalami luka ringan, ucap dia, perihal perkara tersebut, disampaikan Kapolsek, pihak korban dan sopir diketahui sudah berdamai. Diketahui kejadian petugas tertabrak truk tersebut terjadi saat petugas jembatan timbang Losarang melakukan pemeriksaan penertiban pengawasan angkutan barang untuk merazia truk dengan muatan berlebih. Kejadian tersebut sempat terekam CCTV, kejadian. Itu terjadi pada Minggu, 18 Juni 2023, sekitar pukul 10.30 WIB.